Kilometer informasi terpercaya Rekan-rekan sudah mengetahui ada peristiwa yang diduga ledakan di bagian sisi utara Monas begitu kita mengetahui laporan tersebut kita langsung melakukan langkah-langkah pengamanan baik kita dari Kapolres Padandin, kemudian Padandin juga ada di lokasi sedang olahraga pada saat itu TKP kita amankan kemudian tim di handa kita di bom kita sudah melakukan olah TKP juga tim Inavis dan sekarang proses dari tim lapor hasil sementara dari temuan kita yang pertama memang ada korban korban dua anggota TNI yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit RSPAD yang mengalami luka-luka pada tangan kanan dan tangan kiri yang satu kemudian satu lagi itu di bagian pahanya nah hasil yang kedua temuannya dari seorang titan tersebut adalah ini diduga granat asap yang meledak dari mana nanti kita sedang dalami karena kan anggota kita masih dilakukan pengobatan kemudian juga anggota kita masih mengumpulkan informasi-informasi barang ini dari mana nanti kita akan sampaikan lebih lanjut yang jelas sementara hasil temuan daripada tim di lapangan ini adalah granat asap mungkin sementara itu kalau ada yang mau ditanyakan di lapangan nantinya selesai nanti olah TKP dari lapor TKP akan segera kita buka itu saja terima kasih ini kan masih pendalaman korban juga masih dirawat di rumah sakit nanti kalau selesai perawatan tadi kan Pak Pak Endang menyampaikan sadar nanti kita akan melakukan bersama-sama dengan teman-teman dari POM TNI meminta keterangan dari situ kita akan tembakan tapi tunggu ya bersabar sebentar pertama untuk korban atas nama serka pacar ini yang kemungkinan dia tangan kirinya yang agak parah karena pada saat memegang granat asap dia menekan tangan kiri kondisi dalam sekarang sadar dan waktu sadar kalau saya lihat mungkin viral di media sosial ada yang dia bahkan masih sempat bisa duduk artinya bukan suatu korban yang cukup serius sekali tidak kemudian yang kedua sepertinya lukanya lebih ringan yaitu pada kena bagian pahanya saja dan itu dia bahkan yang minta tolong kepada beritahu teman-teman yang lain untuk minta tolong atau minta bantuan yaitu atas nama Pak Kaganawan saat ini kedua korban masih dirawat di RSPAD Datuk Suburoto masih dalam proses untuk penyembuhan kemudian tadi sudah sampaikan oleh Kak Polda sementara dugaan ini adalah akibat geran berasap kita juga sekali lagi kita masih mencari informasi lebih lanjut kami hanya ingin menyampaikan kepada publik bahwa ini bukan sesuatu hal yang luar biasa ini memang ditemukan ada geran berasap nah ini kita sedang mendalami mengapa ada geran atap di sana segala macam ini kita masih harus minta butuh keterangan kepada yang bersangkutan tetapi pada intinya kami ingin menyampaikan bahwa kedua orang tersebut kedua korban tersebut sedang melaksanakan olahraga anggota ini adalah anggota Mako Gartak yang kantornya ada di Jalan Berdeka Timur karena memang setiap hari Selasa jadwalnya memang kegiatan olahraga dan kebetulan tadi juga ada yang Mabesat sedang berolahraga sepeda di sini sehingga di kawasan Monas ini banyak anggota TNI yang sedang melaksanakan kegiatan aktivitas berolahraga ini saja sebagai tambahan dari kami kemudian saya menyimpau kembali lagi yang sempat viral berkaitan dengan korban menurut kami untuk tidak di-share juga tidak ada gunanya kita men-share sekali lagi kondisinya masih masih hidup saya tidak berhoong kalau salah satu viral yang video-video itu yang bersangkutan ataupun korban sekali lagi masih bisa duduk masih bisa berbicara demikian sebagai taman dan saya selamat menikmati